Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada di channel tubas terima kasih masih menyaksikan Maman ada di channel teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara memanfaatkan akar kelapa yang sudah lapuk seperti ini untuk kita jadikan sebagai pupuk nah kalau teman-teman tidak ada waktu untuk fermentasi ini sudah bisa di aplikasikan langsung pada tanaman ya teman-teman admin share seperti ini karena admin sudah pernah ya sudah pernah punya media tanam yang ada akar kelapa lapuk seperti ini nah ini teman-teman disini dulu ada bekas pohon kelapa yang sudah lapuk nah ini admin cangkul admin buat guludan dan Alhamdulillah disini hasilnya bagus ya teman-teman dulu nanam tomat dan juga nanam timun teman-teman timunnya juga sampai ke atas teman-teman sampai tinggi dan umur timunnya sampai tiga bulan teman-teman ini pupuk dasarnya tidak menggunakan kotoran hewan ya teman-teman tapi disini dulu bekas ada pohon kelapa yang sudah lapuk yang admin cangkul lalu admin campur dengan tanah perekaran bambu daun bambu nah ini ini bekas pohon tomat teman-teman ini bekas pohon tomat dulu waktu admin nanam tomat disini buahnya lebat banget teman-teman untuk di yang guludan ini teman-teman Oke teman-teman sekarang admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara kita memanfaatkan akar kelapa lapuk yang kita jadikan sebagai pupuk kompos dan kalau teman-teman tidak ada waktu untuk fermentasi bisa langsung diaplikasikan ke tanaman teman-teman Oke teman-teman selamat menyaksikan cara pengambilannya dan cara aplikasinya ya teman-teman ini ada dekat di sekitar rumah admin ya di sini ada bekas pohon kelapa yang sudah lapuk sudah beberapa tahun lalu bentuknya seperti ini teman-teman untuk akar kelapa yang admin maksud yaitu yang seperti ini yang sudah ada berwarna putih ya jamur berwarna putih menurut pengalaman admin jamur warna putih ini tidak berbahaya teman-teman tidak berbahaya bagi tanaman karena dulu itu juga seperti ini ya dulu waktu admin buat guru dan itu ada pohon kelapa yang seperti ini akar kelapa seperti ini tapi terus admin campur saja bersama media tanam tapi Alhamdulillah tidak ada yang layu bakteri atau pusarium ya teman-teman setelah admin menggunakan media tanam dari akar kelapa ini nah bentuknya seperti ini teman-teman ada berwarna putih di akarnya kalau kita remas dia mudah hancur ya teman-teman karena memang sudah benar-benar lapuk ya admin sih tidak tahu karena belum pernah masuk ke lab ya belum pernah meneliti ini jamur apa tapi yang pasti admin bisa jamin kalau untuk akar kelapa yang seperti ini ini tidak berbahaya bagi tanaman justru malah membuat tanaman kita subur teman-teman nah kalau sudah dirasa cukup kita tinggal bawa ke lahan kita ya teman-teman bisa di fermentasi atau bisa ditabur langsung kalau misalkan teman-teman mau fermentasi bisa teman-teman menggunakan metode KNF ya teman-teman supaya lebih cepat 4 hari bisa diaplikasikan 7 hari juga bisa ya teman-teman Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau fermentasi teman-teman tinggal siram saja ini dengan amunisi-amunisi teman-teman ya misal dengan PSB dengan air jakabat dengan bakteri asam laktat dengan asam amino atau dengan amunisi-amunisi yang lainnya jadi atau bahkan kalau misalkan mau di hanya garam saja misalkan 10 liter air teman-teman siram teman-teman masukkan garam satu sendok ke air 10 liter lalu teman-teman siramkan ke sini ya ini lebih bagus jadi membuat pupuk organik itu tidak sulit ya teman-teman tapi ini tidak mesti di fermentasi teman-teman seperti yang teman-teman saksikan ya ditabur langsung saja bisa ya bahkan ini lebih bagus kalau langsung ya teman-teman jadi tidak tidak tanggung kalau misalkan di fermentasi misalkan dua hari ya itu panas dia malah nantinya panas tapi kalau ditebar langsung begini jadi si ininya si akar kelapanya ini tidak panas lagi teman-teman jadi daripada di fermentasi tanggung lebih baik langsung ditabur saja tapi kalau teman-teman mau sabar begitu ya sampai menunggu tujuh hari di fermentasi lebih bagus jadi resepnya itu saja ya kalau misalkan mau di fermentasi tinggal disiram dengan amunisi-amunisi di fermentasi yang teman-teman punya untuk panduannya di memang ada channel sudah banyak ya teman-teman Nah jadi kalau untuk tabur langsung seperti ini teman-teman ya kita tinggal taburkan saja ini bagus untuk perakaran karena semakin besar tanaman itu akarnya semakin ke atas Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!